Warga kota Tel Aviv menggelar aksi demo besar dan mogok kerja nasional untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar memperoleh kesepakatan genjatan senjata dengan Hamas. Mogok kerja total menjadikan perekonomian Israel terancam lumpuh total. Namun aksi tersebut rupanya mendapat respon, sebaliknya dari keluarga Sandra yang berduka. Anggota Forum Fura atau Forum Kepalawanan Sayapkanan yang berisi keluarga Sandra protes di depan kantor Netanyahu pada Senin 2 September. Hal ini sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pemogokan nasional yang diserukan oleh Federasi Buruh Histadrut. Para demonstran juga terlihat membawa poster foto-foto korban dan memblokir pintu masuk kantor tersebut. Para demonstran menekankan bahwa melumpuhkan ekonomi Israel sama hanya memberikan hadiah kepada Hamas. Orator menyerukan seluruh warga Israel harus tetap bersatu melawan Hamas, bukan melawan pemerintah. Pengunjuk kerasa itu menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan untuk menggunakan kekuatan militer sampai kemenangan tercapai. Diketahui Forum Fura yang telah mendorong peningkatan tekanan militer terhadap Hamas terdiri dari beberapa keluarga korban yang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Enam jenazah Sandra Israel yang ditemukan tewas di Gaza telah dibawa ke Pusat Kedokteran Forensik Nasional untuk diperiksa lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Israel merilis hasil autopsi para jenazah tersebut pada Minggu 1 September 2024. Kementerian mengatakan bahwa enam Sandra tewas dibunuh 48 hingga 72 jam sebelum diautopsi atau pada Kamis hingga Jumat dini hari. Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa dari autopsi ditemukan beberapa luka tembak di kepala dan bagian tubuh lainnya. Berdasarkan analisis dari luka tersebut, para Sandra itu ditembak dari jarak dekat. Selain itu, hasil autopsi menunjukkan adanya cedera sebelumnya atas bekas luka-luka tersebut mengidentifikasikan para Sandra di eksekusi. Hadapun, enam Sandra itu diidentifikasi sebagai Ori Danino, Alex Lupnov, Almoksa Rusi, Hersko Bergpolin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi. Sementara itu, IDF menuding Hamas membunuh para Sandra sesaat sebelum pasukan menemukan jasad mereka di Terawangan Rafa pada Sabtu 31 Agustus lalu. Kepala Staff IDF, Lieutenant General Herzl Alevi, mengunjungi TKP setelah penemuan tersebut. Alevi didampingi oleh Kepala Komando Selatan IDF, Maizhen Yaron Finkelman, dan Juru Kunci Sandra Maizhen Purnawirawan Nitzen Alon. Di sisi lain, pejabat keamanan khawatir Hamas mengeksekusi enam Sandra karena takut Sandra tersebut akan membocorkan rincian tentang tempat tawanan lainnya ditahan. Terungkap reaksi Perdana Penteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah protes anti-pemerintah masal yang melanda Tel Aviv. Hal ini diungkap oleh seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya. Sumber anonim menyebut Netanyahu khawatir atas demo besar-besaran di negara itu di tengah agresi DF di jalur Gaza, Palestina. Diketahui firma Court Solution memperkirakan sekitar 280 ribu orang berpartisipasi dalam demonstrasi sejak minggu 1 September lalu. Demo ini menjadi unjuk rasa terbesar dalam hampir 18 bulan terakhir. Penyelenggara memperkirakan bahwa 300 ribu orang berkumpul di Tel Aviv, sementara 200 ribu orang lainnya ikut serta dalam protes lainnya di seluruh negeri. Demo dilakukan karena pemerintah dinilai gagal dalam upaya kesepakatan genjatan senjata dengan Hamas untuk membebaskan tawanan Israel. Sebelumnya diberitakan, IDF menemukan enam Sandra yang tewas di trolungan di Rafah Gaza Selatan pada 131 Agustus lalu. Berdasarkan hasil autopsi jenazah, para Sandra terdapat beberapa luka peluru. Tim forensik menyatakan para korban ditembak dari jarak dekat 2-3 hari sebelum diautopsi. Kedatai demikian, belum diketahui apakah Hamas atau justru pasukan Israel sendiri yang mengeksekusi para Sandra tersebut. Kembali viral video lama Sandra Israel, Herg Goldberg Pauline saat masih hidup dan ditawan di Gaza, Palestina. Video tersebut dirilis Hamas pada bulan April lalu. Dalam rekaman tersebut, Pauline kehilangan tangannya karena luka parah selama penangkapannya di Festival Musik Nova di Israel Selatan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pauline mengkritik cara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam menangani krisis dan kegagalan upaya militer dalam membawa pulang para Sandra. Dia juga mendesak pemerintah Israel agar segera membawa pulang para Sandra di Gaza. Diketahui, Pauline ditemukan tewas bersama lima Sandra lainnya di terowongan Rafah Gaza Selatan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Berdasarkan hasil autopsi, para Sandra dieksekusi dengan cara ditembak beberapa kali dari jarak dekat. Tim forensik menyatakan pembunuhan dilakukan 2-3 hari sebelum dilakukan autopsi. Diketahui, Pauline. Typ shooter armor tepuk so selamat menikmati 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 selamat menikmati